Kami berterima kasih, kamu boleh berkumpul menyembah engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, ambil Tuhan waktu ini Tuhan. Roh kudus bekerjalah Bapak, kami berterima kasih Tuhan. Karena engkau adalah raja atas kehidupan kami, engkau masih bertahta dan engkau layak menerima Tuhan. Segala pujian, segala hormat dan segala syukur kami Tuhan. Kami berterima kasih dan kami kembalikan itu semua kepada satu nama Tuhan yang ajaib Tuhan. Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin, 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 amin. Mari kita katakan bersama-sama kami memiliki pikiran Kristus dan langkah-langkah kami sesuai dengan pikiran Kristus. Shalom, shalom, shalom. Silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Thank you musik ministri. Oke, hari ini saya akan belajar mengenai, eh saya, kita semua akan belajar mengenai kasih ya. Boleh dikasih lihat? Ini gambar yang dipilih khusus oleh Pastor Joao. Thank you Pastor Joao ya, belajar mengasihi topik hari ini. Oke, sebelum kita masuk, boleh saya bercerita sedikit? Oke, nah ada cerita nih, jadi minggu lalu, gak minggu lalu sih, saya ada ketemu orang, terus saya ngopi sama dia. Saya tanya, jadi, kamu kalau pagi-pagi bangun baca Alkitab apa HP dulu? HP sih katanya. Oh, lihat HP. Oke, terus pas ngopi, dia lihat HP lagi. Saya lagi ngomong, oh, tenang bukan angel ini. Bukan, ya. Terus abis itu, makan siang, saya tanya, yuk makan siang yuk, boleh, boleh, boleh. Main HP lagi dia, lagi pesen, udah pesen dia, lihat HP lagi. Saya bingung juga nih. Oh, oke. Sampai akhirnya sebelum pulang dia lihat HP lagi, jadi saya tanya, jadi, kamu lihat apa sih? Instagram, TikTok, Facebook, oh, lihat semuanya. Oh, gitu. Lihat semuanya ya, iya, iya. Jadi apa, apa yang kamu pekerjaan? Enggak, 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 Kak. Ini aku tuh buka, karena saya mau lihat ada pesan baru apa. Oh, gitu. Saya tanya, Alkitab banyak pesan baru, kok gak pernah dibuka? Iya, gitu ceritanya. Oke, jadi kita mulai, masuk langsung ke dalam firman ya hari ini. Kita belajar mengasihi ya. Oke, belajar mengasihi ya. Mengasihi itu adalah sebuah proses, ya, bukanlah hal yang mudah. Mengasihi itu adalah hal yang kita pelajari dalam setiap fase kehidupan ya. Dari kita kecil, kita beranjak menjadi yud ataupun umur-umur remaja. Kita kuliah ya. Terus kita nanti bekerja, bahkan kita nanti masukin hubungan dengan pacar, berumah tangga, punya anak. Sampai seterusnya kita belajar ya. Kita belajar mengasihi orang tua, kita belajar mengasihi sesama kita, kita belajar mengasihi teman, kita belajar mengasihi anak suatu saat nanti. Belajar, kita banyak belajar mengasihi saya, apa namanya, belajar itu sendiri gitu, daripada diri saya sendiri. Dan banyak daripada kita juga orang itu sebenarnya kalau saya perhatikan, bahkan kalau saya boleh ngomong saya pun bukan normal ya, tapi kita banyak orang-orang memasuki fase di mana mereka kecewa gitu. Maksudnya orang-orang percaya ya, bukan orang-orang gak percaya, orang-orang gak percaya banyak sekali kekecewaannya, tapi orang percaya pun banyak yang kecewa gitu. Kayak, oh ya saya udah belajar mengasihi saya ini, tapi saya kecewa kak, entah itu dikecewakan oleh, maaf ya maksudnya entah itu orang tua kenyataannya, ataupun banyak orang tua juga saya kecewa dengan anak saya. Ada juga pun yang kecewa maksudnya, ya dikecewakan pacar ya kan maksudnya, dari tadinya pacar, calon mantan jadinya kecewa ya kan. Ada juga banyak lah, pokoknya banyak-banyak orang belajar yang jadi kecewa gitu ya. Nah, ini kalau saya bilang kita sering sebagai orang percaya kecewa karena kita menggambarkan kasih itu atau mendefinisikannya dengan cara yang salah. Kasih ataupun cinta ya, kita sering menggambarkan entah dari sosial latar belakang budaya kita, pengalaman kita, dan itulah manusia, kita belajar kan. Kita belajar, kita mulai mendefinisikan, kita mulai lagi mendefinisikan itu dengan sesuatu yang harus menerima apa adanya. Menerima apa adanya, menerima kekurangan, gak cuman kelebihan, tanpa saya harus berubah. Kita sering kali gitu kan mendefinisikan, oh kalau kamu cinta aku, kamu terima aku, apa adanya dong gitu. Aku kan kayak gini gitu, aku susah loh berubah. Jangan tertipu, kalau cinta malah harusnya berubah. Bukan gak berubah, jadi ya entah itu kalian yang sedang mencari pasangan atau apa, kalau cinta itu berubah gitu. Menerima apa adanya. Jadi itu buat saya, kadang-kadang kan sering dipakai tuh kan kayak, ya aku kayak gini orangnya, kamu apa sih, kamu cinta aku gak sih? Itu sering, sering, sering. Jadi hal-hal itu membuat kita kadang-kadang yang mendefinisikan ketika kita mengasihi orang, jadi salah gitu sebenarnya. Karena itu definisi cinta kita, itu definisi yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Tapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan itu kasih. Dan saya dulu kebingungan gitu, karena saya pernah dalam posisi SMA. Ya pernah lah maksudnya lagi, zaman-zaman ya gitu lah, suka akil balik, suka. Ya kan, dan ada kakak-kakak yang baik, kakak-kakak disini yang saya hormati, yang menjadi guru sekolah minggu saya, terima kasih gitu kan. Dan nasehat yang paling, bukan saya gak suka ya, tapi nasehat yang paling sering dibilangkan gini, kamu harus belajar mengasihi Tuhan, kamu tahu Yesus, baru kamu bisa mengasihi lawan jenis dengan benar. Setuju ya Pak Noel ya? Enggak, dia benar, dia suka, dan itu nasehat daripada dia juga kepada anak-anak yang diajari. Tapi saya tuh dulu kayak, ha? Maksudnya bingung gitu, gimana saya harus tahu Tuhan dulu, baru saya bisa mengasihi. Gak make sense buat saya gitu, tapi seiring perjalanan saya belajar bahwa hikmat itu benar. Maka dikatakan oleh Amsal benar, gak kalungkan kalau ada nasihat-nasihat yang benar dari orang tua, ataupun dari kakak-kakak Mina, itu benar kita lakukan. Nah jadi saya belajar bahwa harus tahu Tuhan dulu, maka dari itu kita akan masuk dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, definisi tentang kasih sehingga kita bisa tahu kasih yang benar, yang didefinisikan oleh Alkitab. Gak seluruhnya, hanya sedikit, tapi semoga dengan ini kita bisa belajar bersama. Oke, kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, waktu itu saya pernah kotbah ya tentang ini ya. Kita baca bersama-sama ya, ayat 37 dulu, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lanjutnya, itulah hukum yang pertama, oke sampai sini aja. Jadi dibilang, eh enggak nih kita lanjut deh, sorry 39 karena penting juga yang kedua ya. Lalu kita lanjut yang 39, 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ya. Jadi kita sudah pernah belajar waktu itu bahwa untuk kita bisa mengasihi Tuhan, ini sebenarnya perintahnya ini gitu, ada dalam sini kuncinya ya. Waktu itu kita sudah pernah berbicara dan untuk mengasihi sesama kita, kita harus bisa mengasihi Tuhan. Nah namun, itu adalah caranya ya, tapi kita ingin mendefinisikan kasih itu ya. Kasihlah sesamamu manusia, kasih itu apa yang pertama. Dan yang kedua, kasihlah Tuhan Allahmu ya, kasih itu apa. Oke, nah ini Bapak Ibu diambil sebenarnya berasal dari doa Shema, doa orang Israel. Waktu itu pernah saya katakan ya itu dalam ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ya itu adalah doa Shema, doa yang Israel lakukan dua kali sehari. Karena sudah ditulis dari hukum Musa, Musa bilang ini kepada orang Israel dan ini menjadi Shema Israel yang masih dilakukan sampai sekarang. Jadi tadi itu Matius itu adalah setelah mengikuti ini, jadi kayak basicnya adalah ulangan ini. Oke kita coba ya baca ya ayat 4 dulu, 1, 2, 3. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Paham ya, sama ya konteksnya kalau kita lihat. Nah, kata-katanya maaf saya akan masuk ke dalam yaitu bahasa Ibrani, enggak terlalu kompleks, saya juga enggak mau terlalu banyak. Tapi kata-kata yang dipakai kasih itu dalam ulangan 6 ayat 5 adalah Ahava. Ya, kata-katanya Ahava. Ya, artinya adalah sebuah efek afeksi, kepedulian terhadap sesama, bisa juga itu afeksi secara fisikal. Nah, saya akan menggambarkan ini, coba pahami ini karena ini kayak kata-kata cinta itu kan susah ya digambarkan cinta itu apa gitu. Kayak cinta kepada orang tua ya itu cinta, benar enggak kasih cinta atau kasih terhadap sesama ya cinta juga kasih. Nah, coba kita akan melihat dengan Ahava ini pernah dipakai di mana aja, bagaimana penggambarannya sehingga kita paham nih Ahava itu kayak apa. Oke, yang pertama adalah tadi ya adalah afeksi dan kepedulian terhadap sesama. Ahava ini dipakai ketika Raja Persia bagaimana dia memiliki afeksi Ahava terhadap Ratu Esther. Itu kata-katanya Ahava. Afeksi fisikal. Ya, jadi enggak cuman kayak tadi, oh ya cinta yang rasa-rasa enggak ya. Kedua adalah Abraham. Abraham memiliki Ahava terhadap anaknya Isaac. Dipakai kata-kata itu lagi. Jadi seorang tua dengan anaknya. Jonathan terhadap Daud ya. Jadi Jonathan memiliki Ahava terhadap Daud. Mereka adalah brotherly love ya maksudnya kasih seorang yang bukan sesama jenis, sorry. Yang ya kayak brother ya maksudnya kayak kakak adik gitu lah ya maksudnya mereka tidak ada hubungan. Kasih persaudaraan ya thank you Pastor Efraim gitu kan maksudnya. Itu kasih persaudaraan mereka tuh ada gitu ya. Jonathan terhadap Daud. Lalu Israel terhadap Daud juga sama ya Israel terhadap Daud. Kayak Israel memiliki Ahava terhadap Daud seorang raja ya. Lalu juga Hiram. Hiram itu membangun hubungannya politik untuk membantu Salomo membangun bait suci. Karena Ahavanya terhadap Daud. Hiram terhadap Daud. Jadi gambarannya banyak ya gak cuman kasih cinta kayak cewek ke cowok gitu. Tapi orang tua ke anak tadi kita lihat kasih persaudaraan tadi kayak kata Pastor Efraim. Lalu juga seorang rakyat terhadap seorang rajanya juga itu Ahava. Dan juga tadi ya physical attraction bahkan yaitu Raja Persia terhadap Ratu Esther. Dan yang terakhir bahkan dalam konteks politik ya. Nah ini gambaran jadi kita semua akan memiliki basic cinta itu yang dipakai. Mereka tuh kayak apa kata-katanya. Nah dalam ulangan saya 7 ayat 7 sampai 8. Nah ini buat saya adalah penggambaran yang baik yang pertama kali dipakai ya. Kita baca sama-sama ya 7 sama 8 ya. 1, 2, 3. Bukan karena lebih banyak jumlahmu daripada bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun Raja Mesir. Ini yang keelapan itu adalah kata-katanya Ahava. Tetapi karena Tuhan Ahava kamu. Jadi ini konteksnya adalah Israel. Tuhan berkata kepada Israel karena saya mengasihi engkau, saya mengeluarkan engkau dari perbudakan itu. Saya mengeluarkan engkau dari Mesir. Dan perhatikan ini, di sini cinta Tuhan bukanlah karena Israel layak. Bukan karena Israel telah melakukan sesuatu. Bukan karena apapun. Tapi karena kepribadian Tuhan dan Tuhan itu mengasihi Israel. Jadi inilah gambaran pertama. Pribadi Tuhan itu sendiri adalah kasih. Jadi Israel tidak pernah melakukan apapun untuk dipilih Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi Israel. Maka dari itu dia mengeluarkan Israel dari tanah perbudakan dari Mesir. Maka tidak sering dikatakan, jadi sering dikatakan oleh Yeremia 3 ayat 31, dikatakan bahwa kasihnya kekal. Karena kepribadian Tuhan adalah kekal. Kepribadian Tuhan adalah kasih. Maka kasih Tuhan adalah kekal. Buat Tuhan mengasihi bukanlah sebuah pekerjaan. Tapi keikhlasan, ketulusan, kemurahan, kesabaran. Bukan karena kepentingan Tuhan sendiri. Nabi Hosea juga sering menggambarkan bahwa kasih Tuhan itu sama seperti suami terhadap istri. Sama seperti orang tua terhadap anak-anaknya. Makanya sering dikatakan, diajarkan dalam kotbah ataupun orang-orang kita sering digambarkan kayak, ayo suami istri miliki hubungan yang baik. Jadi orang tua yang baik gitu. Karena anak itu akan belajar kasih itu dari orang tuanya. Akan ngeliat gitu, oh ini kasih Bapak. Dan tidak banyak sedikit maksudnya yang terjadi di dalam broken home ini, di dalam dunia ini. I have to say gitu. Bahwa susah untuk anak itu mengerti kasih. Karena kerusakan dalam rumah tangga itu. Mereka bingung kasih Tuhan itu kayak apa. Susah buat mereka mengerti, mendefinisikan. Atau mereka mendefinisikan kasih itu salah. Tapi indahnya Tuhan adalah bukan berarti dia tidak bisa mengerti kasih. Kalau kita kembali kepada Tuhan. Mau sebroken home apapun, mau sejelek apapun. Kita bisa mengerti kasih yang sempurna dari Tuhan. Amen. Nah, jadi kita harus pahami tadi ya. Kasih Tuhan itu enggak cuma sebuah rasa. Ya kan, karena kalau kita kan disini kan kebanyakan daripada kita kasih itu hanyalah sebuah, ya enggak, maksudnya banyak sekali gitu. Kasih itu cuma rasa gitu, kayak cinta itu rasa. Tapi kasih Tuhan menjadi sebuah tindakan. Di dalam ayat yang ke-8 tadi kan, karena kasihku terhadap engkau Israel, maka saya mengeluarkan engkau. Kasih itu menjadi sebuah tindakan. Itu yang membedakan kasihnya dunia sama kasih Tuhan. Kasih Tuhan enggak cuma sebuah rasa. Memang ada rasa mereka dipilih, mereka dikasihi, mereka dibentuk. Tapi enggak cuma sampai situ. Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan. Itu adalah bentuk kasih Tuhan. Yang sempurna, yang mungkin kita cuma makannya, kita kalau di dunia makannya cuma sampai ya itu kan rasa. Rasa, oh ya saya rasa disayang, saya apa. Mungkin kita mendefinisikannya selama ini beda. Ahava itu memiliki kata dasar haf. Ahava, haf itu kata dasarnya. Yang artinya tidak lain dari memberi. Makanya bukanlah suatu kebetulan kata-kata itu dipakai untuk menggambarkan kasih Tuhan. Kasih itu yaitu memberi. Sama seperti orang tua, makanya penggambaran paling besar kasih itu adalah orang tua terhadap anak. Sama seperti orang tua kepada anaknya. Mereka ingin memberikan yang terbaik. Lepas daripada apa yang orang tua itu harus lalui apa rasakan. Saya belum menjadi orang tua dan belum punya anak. Tapi saya pernah merasakan kasih dari orang-orang sekitar. Tentu ibu saya, tentu dokter Paul, pastor Paulin. Dari ayah saya, saya pernah maksudnya. Tapi dari orang-orang sekitar. Ketika mereka memberi lepas daripada apa yang mereka rasakan. Dan itu sedikit banyak dalam perjalanan iman saya. Memiliki kakak-kakak, orang-orang di sekitar saya yang mencintai dan tidak cuma mencintai itu, cuma kayak ya saya peduli ya Michael. Tidak, tapi mereka itu ada actionnya. Itu membuat saya, makanya penting kita dalam suatu komunitas. Itu membuat saya tuh bisa merasakan meskipun keluarga saya broken home, saya bisa. Oh ini kasih. Ketika saya mature, saya bisa. Dan percayalah kalau kita menabur kasih-kasih itu terhadap orang-orang sekitar kita. Itu kalian menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan saya percaya kasih yang kita tabur terhadap anak-anak ini, orang-orang ini yang kita gak kenal. Pada saat tertentu, pada waktu tertentu, mereka akan ingat. Dan mereka akan dipulihkan. Amin. Cerita lucu yaitu bagaimana Ahava, yaitu dulu saya ada share sedikit dengan Omar Fitch. Omar Fitch, contoh favorit. Omar Fitch ya kan, dari dulu saya datang, belum lama dari daerah ke sini, sekolah. Sibuk semua gitu kan maksudnya, mamah pelayanan, dokter pol pelayanan. Saya sekolah, ya bandel lah, saya bandel. Kayak itu udah, ya pokoknya saya dari 4 SD sampai remaja, wuh, luar biasa pokoknya. Gak cuma satu saksinya Omar Fitch, Pastor Fitch pun juga merasakan gitu kan. Wuh, pokoknya luar biasa. Kakak-kakak ini tuh saya dititipin gitu. Dan mereka dengan sabar, ada lah pasti sebeleng gak mungkin gak ada gitu. Cuman mereka dengan Ahavanya gitu, mereka kasih gitu, ngerti gak? Dengan menurut dokter pol apa mereka kasih yang terbaik buat saya. Dan salah satunya adalah Omar Fitch gitu. Saya ingat waktu itu dokter pol baru pertama kali mendapat mobil, mobil yang cukup disenangi, yang udah lama mungkin tahu ya kan. Mobilnya dia suka, dia bangga, dia rawat ya. Saya sama Omar Fitch baru pulang, masuk naik mobil, masuk ke dalam garasinya. Dan saya sama Omar Fitch, saya kecil kelas 4 SD, sering main gitu kan, kayak dikitikin, saya ketawa-ketawa ya kan. Saya tendanglah pintunya apa. Dan saya tendang pintunya tuh kan, duak gitu kan, bunyinya kenceng banget, kaget kan saya, kenapa? Saya lihat, saya keluar kan. Saya lihat, saya lihat keluar. Mobilnya dokter pol, penyok. Kalau Omar Fitch pakai basah pun, tua ngalah, dia udah kayak keluar. Ini dia lihat. Saya juga bingung juga kan, saya bingung tuh, saya lihat. Ih, ini mobil dokter pol. Omar Fitch saya lihat Omar Fitch, Omar Fitch lihat saya. Omar Fitch juga tahu kan, saya anak-anak juga gak tahu mengapa gitu kan. Saya juga lihat. Ya udahlah, gak kudosa lah. Ya kan, maksudnya apa lagi, gak mungkin bohong kan, pasti kelihatan. Ngomong gitu, saya ngomong, saya datang. Ya kan, belum ngomong siapa-siapa ya. Sama-sama lah, keringat dingin lah, antara dua-duanya di rotan, apa salah satu di rotan. Saya, dokter pol, ya saya bilang, itu, saya bercanda sama Omar Fitch, itu mobilnya jadi penyok, saya bilang. Omar Fitch, dengan, jadi mengambil maksudnya, dia lihat saya, dia bilang gini, enggak dokter pol, saya yang salah, saya yang, ya terlalu mainin dia, sampai dia tendang itu, sampai gitu. Inti dari cerita ini adalah, maksudnya, dia lepas, dia mengasihi saya, tanpa kayak, ngerti enggak, saya harus ngapa-ngapain gitu, dalam kesalahan saya pun, dia akan coba kayak, enggak, membela saya. Dia akan kayak, saya, enggak apa-apa loh, kamu gitu. Kalau dihukum, yaudah dihukum. Kalau bisa saya yang dihukum, saya yang dihukum, jangan kamu. Omar Fitch. Ngerti enggak, dan itu salah satu penggambaran, maksudnya, kasih lepas daripada apapun gitu. Dan dia mau bertindak gitu, dia kayak, enggak, saya yang salah. Kan kebanyakan daripada kita, sekarang, ya tadi ya, kasih hanya menjadi sebuah rasa, tanpa tindakan. Ya kan? Aku sayang kamu. Cuman kamu yang aku pikirin. Cuman kamu yang aku telpon. Buktinya AP. PHP banget ya. Enggak boleh PHP. Jangan. Enggak apa-apa, minta bukti. Kalau yang lagi masa-masa cinta-cinta, minta bukti aja. Jangan takut. Harus ada buktinya. Tuhan aja membuktikan cintanya. Amen. Kita lanjut lagi ya. Nah, gambaran kasih Tuhan. Nah ini yang buat saya pengen, kenapa? Ini menurut saya ketika saya pelajari dan ini membenarkan paradigma saya juga adalah gambaran kasih Tuhan adalah bukan mengenai dirinya, tapi mengenai objek yang dikasihinya. Jadi kalau Tuhan berkata, saya mengasihi Israel, bukan mengenai diri Tuhan, tapi mengenai Israel. Ketika dia mengasihi kita, itu bukan mengenai Tuhan, tapi mengenai kita. Dan seringkali, yang kita gambarkan selama ini adalah kasih itu adalah kita definisikan seberapa banyak emosi positif yang saya rasakan atau tindakan positif dari orang itu terhadap saya. sering. Kita misalnya orang berdua, ya kan, pacaran lagi berantem, udah ya apalah masalahnya kan berdua gitu kan, terus udah liat-liatan, kamu bete enggak? Bener kamu enggak marah? Mau makan enggak? Enggak. Mau minum? Terus serah. Ya kan, kayak gitu kan. Terus, udah kan, udah cowoknya udah, ya udahlah, ya udahlah aku makan, aku inilah ya. Kamu enggak sensitif? Enggak tahu apa yang aku pikirin? Gitu banget kamu. Emang dasar laki-laki. Nah itu tuh, kayak gitu tuh kan, itu maksudnya, keberadaan kasih itu diukur dari kayak, ngerti enggak? Emosi positif kayak, seakan-akan, ya laki-laki itu harus, tahu dan dirasakan baik gitu, oleh wanita itu. Positif gitu, kalau enggak, ya enggak sayang gitu, maksudnya, kamu enggak mengerti saya, kamu enggak memahami saya, kamu enggak ini, tapi bukan berarti ini, nanti dijadikan alesan ya, kayak laki-laki juga, kayak maksudnya, enggak tiba-tiba abis dari sini, kayak enggak, kamu yang kurang aja gitu, jangan juga ya, para laki-laki, maksudnya. Ini maksudnya tuh kayak, kadang kita tuh kebanyakan kayak tadi gitu, kalau kita merasakan emosi positif, kayak saya mungkin lagi jalan sama Noel, saya merasa senang ada Noel, maka saya akan mendefinisikan bahwa Noel mengasihi saya. Ngerti enggak? Ataupun tindakan positif kayak Julian, saya jalan sama Julian, Julian selalu beliin saya gorengan, Julian mengasihi saya. Kalau misalnya, kalau misalnya Dion gitu kan, saya lagi jalan, Dion saya, yon gorengan yon, enak yon, enggak lah, komaik lagi diet, takut dimarahin. Saya langsung kayak, mendefinisikan itu, tidak mengasihi saya. Kebanyakan secara enggak sadar, makanya ketika kita ditegur, oleh hamba Tuhan kita, oleh kakak rohani kita, langsung kan, ih enggak mengasihi. Itu kan, itu sebenarnya yang kita rasakan, tadi contoh-contoh itu, kalau kita lihat itu yang terjadi, karena kita kebanyakan mendefinisikan kasih itu, kita berputat kepada diri kita, apa yang kita rasakan ketika ada orang itu, positif reinforcement-nya apa. Kita tidak mendefinisikan kasih, sebagaimana seharusnya. Sebagaimana Tuhan mendefinisikan kasih itu. Makanya banyak daripada kita, kecewa ketika kita mencoba memuridkan, mengasihi sesama kita. Banyak kecewa. meskipun kita adalah orang percaya. Makanya saya bilang belajar mengasihi, kenapa? Karena enggak gampang. Kita mengasihi orang itu, kita coba muridin, benar enggak? Kita telpon, kita WA, kita kasih uang kita ke dia, sampai kita enggak makan, ke coffee break ada menu murah, harusnya tadi pengen ayam sambal matang, enggak bisa, jadi pesen dua ayam kari, karena dia datang gitu kan, udah susah-susah. Eh, cuma datang sekali. Sebel gitu. Ya ampun, udah susah-susah saya bayarin, saya enggak makan. Dia datang, abis itu enggak pamit pulang. Iya kan? Kayak waktu itu, saya coba mengasihi dia, saya ajak dia ke live group, saya besarkan, saya telpon setiap pagi loh, saya DM loh setiap malam. Eh, jadiannya sama dia. Tetap lagi, enggak? Itu kan gitu, kecewa gitu, alah kayak enggak dikasihi gitu, maksudnya, aduh kecewa, gitu kan, saya coba, karena itu terjadi gitu, jadi ini, ya karena, pertanyaannya sebenarnya, ketika kita mengasihi, ketika kita memuridkan, ketika kayak tadi, tujuan saya benar, mau sama dia gitu, maksudnya, saya mau memuridkan dia, apakah objeknya dia, benar-benar kita mengasihi dia, sehingga kita memberi uang kepada dia, tindakannya, apakah saya benar-benar mengasihi dia, sampai saya mendoakan dia, apakah benar-benar, saya mengasihi dia, makanya saya ajak dia doa pagi, saya DM dia malam-malam, atau, sebenarnya itu adalah hal yang kita ingin rasakan, jadi begini, saya memuridkan, karena saya akan merasa, accomplish, saya akan merasa, saya sudah melakukan sesuatu, ketika, dokter Paul tanya, ketika, pendeta-pendeta saya nanya, benar enggak, kita benar-benar pengen memuridkan, dia benar, saya dari jiwa saya, seperti Tuhan mengasihi Israel, tanpa sebab, tanpa harus ada, Israel membuktikan sesuatu, bahwa kamu layak dipilih, kamu layak dikasihi, apakah berkali-kali Israel itu, membantah Tuhan, berkali-kali, tapi apakah, Tuhan masih mengasihi Israel, kebanyakan daripada kita kecewa, karena, tadi, definisi kita, objek kasih kita adalah, salah, kita tidak mengasihi mereka, sebagaimana seharusnya kita mengasihi, dan saya enggak menyalahkan itu, saya juga, dari dunia, dari sekitar, kita kan belajarnya seperti itu, saya mau memuridkan, aduh, saya telpon, 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 enggak datang-datang, ya sudah, sudah seharusnya, kita orang Kristen, menjadi perpanjangan tangan kasih itu, entah dia diselamatkan, entah dia menerima engkau, sebagai pemimpin, ataupun sebagai kakak, entah dia enggak terima, dan dia nanti ke gereja lain, adalah tugas kita, sebagai orang percaya, yang sudah tahu kasih yang sempurna, untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, dan bukan dengan apa yang kita rasakan, dengan, wah nanti saya sudah melakukan pemuritan, nanti, kalau ditanya, saya sudah oke, kebanyakan daripada kita, secara tidak sadar, kecewa, karena hal-hal ini, dan hal inilah, yang membuat kita, sebenarnya juga kadang-kala, ataupun sering, kecewa terhadap, Tuhan, karena kita mengukur kasih Tuhan, dengan, apakah saya merasa enak, pada saat itu Tuhan, apakah saya sudah mendapatkan berkat, banyak daripada orang-orang itu, kan bilang, kalau Tuhan mengasihi saya, mana kesembuhannya, mana mobil saya, mana terobosannya, kalau Tuhan benar mengasihi saya, di mana itu semua, kita mendefinisikan, kasih Tuhan dengan cara yang salah, Tuhan tidak perlu membuktikan kasihnya, Tuhan sudah memperlihatkan kasihnya, yang pertama dari bangsa Israel, yang kedua, dengan pemberian anaknya, Yohanes 3.16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, akan dunia ini, sehingga dia, mengaruhkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, tidak binasah, melainkan memperoleh hidup yang kekal, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dibuktikannya, tindakannya dengan, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, lepas, daripada, apa kita, suatu saat maaf ya, akan menerima anaknya, akan percaya sama anaknya, dia pilih, dia mengasihi, dan dia memberikan anak itu kepada kita semua, dan kita, yang memiliki kesempatan untuk percaya, dan menerima anak itu, biarlah kita menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, kepada orang-orang di sekitar kita, kita belajar mengasihi mereka, bukan dengan apa yang saya rasakan, bukan dengan apa yang saya pikirkan, tapi, kalau kita pakai tenaga kekuatan kita, pasti, susah, susah, gak bisa, kalau kita mengasihi Tuhan, dengan cara dia, dengan definisi dia, maka kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita bisa membagikan kasih itu, lagi kepada orang-orang, yang belum mengenal Tuhan, dan kita bisa mengasihi kembali, entah itu anak-anak kita, orang tua kita, teman kita, pemimpin-pemimpin kita, kita bisa mengasihi mereka dengan kasih yang benar, sehingga kita, kita boleh merasakan kasih yang sempurna sekali lagi, amin, oke, kita tutup dengan sebuah lagu, musik ministri boleh, saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa, Bapak kami mengucap syukur, berterima kasih, kami boleh belajar mengenai kasihmu Tuhan, bahwa kasihmu adalah kekal Tuhan, kasihmu adalah abadi, dan engkau memilih kami, tanpa sebab, tanpa syarat Tuhan, dan biarlah kami boleh membagikan kasih itu, kepada orang-orang di sekitar kami, kami boleh membagikan kasih itu, kepada teman-teman, kepada jiwa-jiwa yang hilang, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan kasihmu, dan mereka boleh melihat Kristus Bapak, kami berterima kasih Bapak, dan kami berterima kasih, buat kesehatan yang telah kau berikan, kekuatan Tuhan yang telah kau berikan, keselamatan yang kau berikan kepada kami, kami berterima kasih Bapak, sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan seminggu kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya engkau menyertai kami Tuhan, dalam keluar dan masuk kami, kiranya kami menjadi kepala, dan bukan ekor Tuhan, dan kiranya Tuhan kami boleh menjadi, lebih daripada pemenang Tuhan, dan apapun yang kami butuhkan, biarlah engkau menjadi Allah pencukup kami, dan biarlah Tuhan, yaitu kasih dari Allah Bapak Tuhan, dan persekutuan dengan Yesus Kristus, dan roh kudus menyertai kami, sampai maranata terjadi, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, thank you, God bless you. Terima kasih telah menonton!